Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi ingin memberikan resep olahan daging nih untuk Flavis di rumah Nah olahan daging ini selain rasanya enak dan lezat, aku yakin juga anak-anak pasti akan menyukainya Nah disini sudah aku siapkan 1 kg daging sapi segar Oh iya, bagi kalian yang baru hadir di channel Flavikasi, jangan lupa ya Aku minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe-nya Supaya semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak pula orang yang akan belajar memasak Oke, ini dagingnya kita potong tipis-tipis seperti ini ya Jangan lupa kita memakai daging sapi yang masih segar Kita potong semuanya sampai dagingnya habis Nah kemudian disini sudah aku siapkan 1 ruas jahe Nah jahenya kita akan potong halus atau kita cincang halus Seperti ini ya Flavis Nah kemudian aku juga sudah menyiapkan bawang putih sebanyak 5 siung Dan bawang putih ini juga nanti kita akan geprek lalu kita akan cincang Seperti ini, nah kita akan campurkan bawang putih dan juga jahenya kita akan cincang bersama Nah kemudian kita akan masukkan ke dalam daging yang tadi sudah kita potong tipis-tipis Disini sudah aku siapkan 5 sendok makan saus tiram 6 sendok makan kecap manis Kemudian 1 sendok teh merica bubuk Kemudian 2 sendok teh gula Kemudian kita aduk Nah fungsi gula disini itu selain rasanya manis nanti juga dia akan lebih cepat untuk mengempukan dagingnya Nah kemudian kita tutup, kita diamkan kurang lebih sekitar 15 menit sampai 30 menit lah ya Supaya bumbunya itu meresap Tapi minimal 15 menit Nah sambil menunggu disini kita siapkan kentang Disini aku memakai 2 buah kentang Dan kentangnya kita potong seperti ini Jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar ya Nah kemudian kita akan masukkan ke dalam air Supaya warnanya tidak berubah menjadi kecoklatan sebelum kita goreng Nah setelah itu kita disini sudah aku siapkan Bawang bombay sebanyak 2 buah Karena disini aku memakai bawang bombaynya kecil Jadi aku memakai 2 buah Kemudian kita siapkan mentega di atas wajan panas seperti ini Nah jika sudah panas Kita masukkan daging yang tadi sudah kita rendam selama 15 menit Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti berubah warna Jadi kalau daging dimasak itu kan nanti warnanya jadi kayak berubah menjadi kecoklatan pucat gitu kan Nah setelah ini kita akan tambahkan air sebanyak 2 gelas Nah ini untuk ukuran 1 kg ya Jadi airnya 2 gelas aja Kita akan aduk-aduk nanti kemudian kita akan mendidihkan Setelah mendidih kita akan tutup dan kita akan diamkan kurang lebih selama 30 menit Oke Nah sambil menunggu kita akan goreng kentangnya terlebih dahulu Kita akan goreng kentang tapi kentangnya jangan terlalu matang Jadi kayak 3 per 4 matang gitu Nah seperti ini Supaya nanti tidak gampang hancur Oke Setelah itu kita akan goreng juga bawang bombaynya Nah untuk menggoreng bawang bombaynya itu gak perlu yang lama-lama Cuma kayak sereng-sereng-sereng gitu Kemudian kita angkat Nah seperti ini jadi gak terlalu kayak coklatan gitu ya Nah setelah ini Kita nanti akan lihat dagingnya Coba kita buka Nah ini daging sudah aku masak selama 30 menit Nah disini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok tepung maizena kemudian dikasih air ya Nah jadi ingat masukkan tepung maizena itu setelah dagingnya matang Jadi kalau kalian rasa belum matang dagingnya dan tapi sudah asat Kalian tambahkan sedikit air lagi sampai benar-benar dagingnya matang Oke Setelah itu setelah sudah matang dan tambahkan maizena Kemudian kita tambahkan bawang bombay dan juga kentangnya Kemudian kita aduk-aduk Seperti ini Jadi ketika memasukkan kentang dan juga bawang bombaynya Sudah tidak perlu waktu lama lagi kayak cuma diaduk-aduk sebentar aja sampai mendidih lagi Kemudian siap untuk disajikan Nah seperti ini hasilnya Flavis Kelihatan aduh soyami anak-anak juga pasti suka dengan menu yang satu ini Karena anak saya juga suka banget dengan menu yang satu ini Rasanya ringan Rasanya ringan tapi lezat gitu Oke terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Jika kalian rasa video ini kurang jelas Kalian boleh bertanya di kolom komentar Nanti pasti akan aku jawab satu persatu Oke Sampai jumpa di Eh Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya Dadah Jangan lupa subscribe ya Dadah